Halo apa kabarnya, semoga sehat selalu. Kali ini saya mau berbagi pengalaman cara membuat pagar besi. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, subscribe, dan klik tombol lonceng. Jadi ini rumah yang mau kita pagarin. Ada dua bagian yang mau kita bikin, bagian kiri yang pagar utama dan sebelah kanan adalah pintu kecil. Dan ini inspirasi pagar yang mau kita buat, yang simple dan gampang dibuat. Kita langsung potong-potong saja besinya. Ini panjang besinya utuh 6 meter. Kita potong-potong sesuai dengan rencana bentuk pagar yang akan kita buat. Dan ini salah satu cara membuat tanda bagian besi mana yang akan kita potong untuk membuat sudut-sudut siku seperti ini. Terima kasih telah menonton! Jika sudah terpotong seperti ini, langkah selanjutnya langsung kita las dengan menggunakan welding. Ini bentuknya yang seperti kembang api. Dan ini alat untuk menjepit welding-nya. Ini mesinnya ya, jadi mesinnya itu ada bagian plus dan ada bagian minus. Bagian minus-nya kita capit ke salah satu ujung atau bagian besi dan yang bagian plus-nya itu yang dipakai buat menjepit welding-nya dan digunakan tukang untuk mengalas. Dan ini bingkai untuk pagar yang bagian kecil sudah jadi kurang lebihnya seperti ini. Nah, hasil las-lasannya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi agak menonjol, agak tidak rapih atau agak sedikit tajam. Jadi perlu dirapikan dengan menggunakan mesin gerindai seperti ini agar halus. Setelah dihaluskan, jadinya seperti ini. Jadi sudah tidak ada benjolan-benjolan, sudah mulus ya. Ini bingkai untuk pagar utamanya. Sedang dipasangin tali di bagian bawah. Ini fungsinya untuk penanda agar nanti memasang jari-jari pagarnya itu rata. Bagian atas jari-jari pagarnya dibikin lancip seperti ini. Dan yang bolong itu kita tambah pakai lempengan. Hasilnya seperti ini. Tapi masih kita perlu rapikan bagian ujung-ujungnya, kita potong. Dan setelah dirapikan, jadinya seperti ini. Tapi masih ada sedikit bolong-bolong. Perlu kita tambah dengan semacam dempul khusus untuk besi. Dan ini dempulnya. Dempulnya itu ada dua bahan. Satu warna abu-abu dan kuning untuk campurannya. Kuningnya sedikit saja, jangan banyak-banyak. Jadi kalau kita beli itu sudah sekepaket. Ada warna yang abu-abu sama kuning. Ini kita campurnya dikit-dikit seperlunya saja. Karena ini cepat sekali kering. Jadi setelah kita campur, langsung kita aplikasikan ke besinya. Dan ini hasilnya setelah kering. Karena hasil dempulan ini biasanya gak rata. Ada sedikit benjolan. Jadi perlu kita haluskan dengan amplas. Dan ini hasilnya setelah dihaluskan dengan amplas. Jadi lebih mulus. Ini adalah salah satu metode yang dipakai tukang agar jarak antara jari-jari itu ukurannya kurang lebih sama. Dan mungkin setiap tukang mempunyai cara yang berbeda-beda. Agar cukup kuat, yang dilas tidak hanya satu sisi saja, tapi juga sisi semuanya. Bawah, atas, kiri, dan kanan. Ini untuk pagar yang bagian kecil sudah jadi. Dan sekarang kita mau bikin untuk engselnya. Jadi untuk yang pagar kecilnya kita pakai engsel. Untuk pagar utamanya yang gede itu kita mau pakai yang model geser. Terima kasih telah menonton! Ini sedang dibuat tempat slot dan juga untuk tempat gembok. Dan ini sedang mengelas siku yang fungsinya nanti untuk kecantelan ke tiangnya agar bisa digeser-geser. Kemudian kita pasang roda. Ini yang paling penting sebelum rodanya dilas. Kita cek dulu dia macet apa enggak. Kalau terlalu macet bisa direndangkan. Daripada nanti kita udah pasang udah las ternyata macet atau agak seret. Ini nanti repot benerinya maksudnya. Ini proses pemasangan tiang utama. Jadi tiang utama ini harus benar-benar kuat. Agar tidak goyah sewaktu bagarnya nanti digeser-geser. Ini mulai pemasangan railingnya. Jadi railingnya ini sudah dilas dengan semacam besi cakaran yang nanti bakal ditimpa dengan semen. Sehingga kuat dan tidak goyang-goyang atau tidak cepat. Nah kalau railingnya ini posisinya dirasa sudah pas. Kita bisa langsung timpa dengan semen. Dan ingat bagarnya jangan digoyang-goyang dulu atau jangan digeser sebelum semennya ini benar-benar kering. Ini sedang proses pengelasan jepitan untuk bagarnya. Dalam pemasangan memang sempat terlalu ke bawah sehingga terlalu nempel. Tapi sudah diperbaiki posisinya sudah dinaikkan sedikit ke atas jadi sekarang sudah lancar. Sebelum dicat kita perlu amplas terlebih dahulu agar kotoran-kotorannya hilang. Dan juga agar catnya lebih menyerap. Bisa amplas manual seperti ini atau amplas menggunakan mesin. Dan pengecatan juga bisa menggunakan kuas ataupun menggunakan brush. Tapi saya milih pakai kuas karena biar ada kerjaan saja. Dan ini sedang pemasangan slot dan gembok untuk dipagar utamanya. Slot dan tempat gembok ini kita bikin sendiri. Dari besi 12 yang full. Agar pagar ini lebih kuat. Kita tambah palangan besi 12 full. Ini kita las dan kita kencangkan dengan dinambol. Biar tiang utama ini kuat dan gak goyang-goyang saat pagarnya dikeser-geser. Pembuatan pagar ini akhirnya sudah selesai. Semoga menginspirasi dan bagi kalian yang ingin bertanya-tanya seputar pembuatan pagar dalam video ini silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng serta bagikan video ini ke orang-orang yang mungkin butuh inspirasi untuk pembuatan pagar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.